Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentunya dengan saya Aris Tiawan Master Cidera Ularaga kali ini MCO akan membahas tentang cidera elbu elbu atau cidera siku yang diakibatkan karena kesalahan teknik pukulan behen ini sering terjadi pada atlet tenis, atlet badminton atau bulu tangkis tenis meja, ini yang mengalami cidera elbu, ini kalau cidera elbu ini sangat mengganggu karena cidera elbu ini ada luka pada tendon tentunya ini ini ada luka ini ini sering terjadi pada atlet tenis yang tidak paham jadi dibijet, ini ada luka disini ini ada luka ini ada luka jadi jangan sampai luka ini dibijet kalau dibijet akan tambah parah tentunya bagaimana cara penahanan cidera elbu ini tentunya adalah bila terjadi cidera elbu harus dirahatkan ya, rilis ototnya reposisi sendinya supaya apa? supaya cepat pemulihannya tapi kalau cidera elbu ini tidak diseratkan dipakai terus ya bukannya cepat sembuh itu akan membuat lebih parah jadi cidera ini sembuhkan secara sempurna supaya tidak terjadi cideranya lebih parah tapi kalau sudah tahu cideranya kalau dipaksa 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 karena hobi nah ini dan ini akan lama penyembuhannya tidak bisa sebulan dua bulan paling tidak ya enam bulan karena ada luka jadi disembuhkan dulu supaya cepat sembuhnya jadi kali ini MCO akan memberikan tips atau cara masas pada cidera elbu berikut saya akan sampaikan cara masas cidera pada sedih cidera elbu elbu yang perlu digendurkan adalah ini otot lengan atas dan bawah ini otot glenarisnya ini digendurin jangan lulus seperti ini ini harus kuat dan mencang ini yang kedua otot trisepnya ini trisepnya ini boleh seperti ini ini trisepnya gendurin dan ingat pada saat cidera siku ini tidak boleh di massage ini adalah ini gendurin otot ini dengan bagian bawah ini trisepnya ya trisep seperti ini gendurin ini harus rata berikutnya bagian dalam ya bisa tangan diri ini bagian dalam ini trisepnya kita lakukan seperti ini ini trisepnya ini jadi prinsip massage ini effliction ini metode saya namanya effliction ini gendurin semua kalau ototnya sudah rilis kita baru melakukan yang namanya traksi traksi ini akan mereposisi pada pergeseran di siku caranya bagaimana cara seperti ini ya ini di pegang pegang ini ya ini kamu harus sejajar berdiri berdiri nah seperti ini ini harus seperti ini pegang ini tangan kiri menarik tangan kanan menahan yang bergerak adalah tangan kiri menarik kamu menarik sedikit set ya ini sudah menarik tiga gini satu dua ini digerakkan jadi tangan kanan ini menahan dan berat tangan kiri oke jadi ini digerakkan seperti ini nah ini demikian untuk memanipula betul masas cedera pada sendi cedera selamat menikmati